Ini bilang oleh pimpinan, kalau ternyata nanti ke depannya si Kepling terpilih ini bagus laporkan kembali. Oh nggak bisa, ini sebenarnya tak berbal. Hari ini tidak bertempat tinggal di wilayah kita, jadi waktu itu ada Pak Lurah. Pak Lurah ada di situ, saya bertanyakan, Pak ini kan nggak bertempat tinggal di sini, ya pada akhirnya diterima juga sama Pak Lurah, padahal kita semua sudah mengingatkan Pak ini tidak sesuai dengan perwal. Kan dia dukungan itu harus dari warga kesempat, nggak bisa walaupun keluarga saya, dia kakak saya, tapi tinggal di luar nggak boleh. Nah mereka berpondoman Pak pakai map, Pak apa ini, di verifikasi ini, map berdasarkan map, sementara itu tidak diatur di perwal. Berkait Kepling ini Pak, jadi ada Kepling Medan Timur Pak, nah ini ada dugaan camatnya merekayasa pemilihan pemenangan Kepling Pak. Ini tanggapan kita seperti siapa Pak? Misalnya secamat Medan Timur Pak, merekayasa pemenangan Kepling. Saya belum dapat laporan ya, nanti saya tanya sama KPM, sama KPM dan asisten pemerintahan, kalau memang direkayasa nanti kita lihat dari sisi mata, kalau memang, kadang kan ada beberapa syarat ya, jangan, kadang-kadang kita tahulah namanya pemilihan, yang satu kalah, yang satu menang, yang kalah, nggak terima ngompor-ngomporin, yang menang, nah pasti kita, kalau kita selalu terbiasa dengan hal-hal seperti itu, nanti orang takut menang, bukan takut kalah, orang takut menang, karena setiap menang ada aja kejadiannya. Nanti kita lihat dulu, saya bukan mobil, saya nggak tahu kesnya, saya belum tahu persoalan, nanti kita lihat dulu. Terima kasih telah menonton!